Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OGA Story Channel Kita akan melanjutkan lagi gameplay streamer live simulator Episode kali ini akan spesial karena kita akan membeli rumah mewah Jadi Bang Aji sempetin main off air Dan mengumpulkan sebanyak mungkin alat mining yang bisa gue beli Jadi total Bang Aji udah punya 50 alat mining Perjuangan banget teman-teman ya untuk dapetin ini semua Tapi ada berita buruk Berita buruknya adalah harga bitcoin di game yang satu ini Sedang turun drastis Kok bisa Bang? Gak tau juga guys ya Sebelumnya itu sempet tembus 13 ribu guys Sekarang cuma 1.700 doang teman-teman hatganya, luar biasa Tapi duit Bang Aji udah gak ada ya Karena gue pake buat beli alat mining semua Nah Bang Aji bakal nunjukin ada berapa alat mining kita Disini kita bisa lihat ya miner ya Kita ada 50 alat mining, ini udah limit ya guys ya Bang Aji gak bisa beli lagi karena kita harus naikin skillnya dulu Total powernya 110 Kita bakal tambah PC kita jadi 51 totalnya Luar biasa teman-teman ya Kayak di film-film ya Jadi kecepatan miningnya tuh jadi lumayan cepet Sayangnya harganya tuh Lagi turun-turun ya teman-teman ya Kemarin ada yang komen Bang Kalau harganya lagi turun jangan lo jual ya Sudah kita bakal jual dulu ya Disini Bang Aji bakal beli rumah mewah Kita bakal pindahan dan kita bakal ngedesain Sesuai dengan janji Bang Eji di episode sebelumnya Bang Aji bakal nunjukin ada beberapa jenis rumah yang bisa kita beli teman-teman Ada empat ya Nah kemarin ada yang ngasih tau nih Bang lo beli yang nomor dua atau nomor tiga aja Gini deh Kita bakal baca masing-masing ya Rumah yang pertama ya Hubuk ya Hubuk tua ini teman-teman ya Umurnya udah 24 tahun guys Kalian bayangin rumah udah 24 tahun ya Mungkin ada yang lebih tua Ada banyak yang lebih muda dari ini ya penonton gue ya Jadi disini Kita harus lihat kecepatan internetnya guys Ya downloadnya 24 Uploadnya 5 doang ini Gak beda dengan rumah yang satu ini Jadi ini rumah kurang bagus Ukurannya juga kecil banget 40 meter kuadrat ya Persegi istilahnya Kemudian cuma satu ruangan teman-teman ya Udah tua lagi Aduh Gue gak berminat sih Walaupun harganya paling murah ya guys ya Kedua kita bakal lihat Yang kedua ini adalah apartemen ya Apartemen di tengah kota Kemarin ada yang komen Bang ambil apartemen aja Paling bagus dan rapi Tapi sayangnya Internetnya ini Agak kurang guys Cuma 50 Mbps download ya Uploadnya ini loh 10 Mbps doang teman-teman Gue gak bakal bisa Live streaming HD gitu Jadi penonton kecewa nanti Penonton gue mukanya masih butek guys ya Walaupun muka gue emang butek ya Ha Ukurannya juga 75 persegi ya 75 meter persegi Kemudian bisa ada paketan internet tambahan Umurnya udah 16 tahun guys ya Apalagi ini apartemen Apartemen ini bukan untuk investasi guys Ya Dan turbo boostnya 5 plus 5 Gue gak suka ya Jadi kayaknya pilihan kita antara nomor 3 dan 4 ya Kita lihat ya Nomor 3 gimana ini Wow rumah yang mewah ya Di kota Wuh keren Speednya 100-100 Ini yang gue cari nih Ini kayak internet gue sekarang nih 100 Mbps guys ya Upload sama downloadnya Nah ukuran rumahnya 130 meter persegi Nah ini juga Ideal lah untuk keluarga kecil ya Internet packagingnya bisa banyak ya Umur rumahnya masih baru 4 tahun ya guys ya Masih baru Dan bisa tambah turbo 2020 Ini cukup Menggiurkan sih menurut gue Kecepatan internetnya udah Lumayan istimewa Kita bakal coba lihat nanti ya Yang terakhir adalah Buset Ini yang paling mewah teman-teman ya Kecepatan internetnya 500-500 guys Udah kayak di Korea gitu guys Internet paling cepet Salah satunya di Korea teman-teman ya Kecepatannya kayak gini teman-teman ya Wah ini sih luar biasa teman-teman Kalau download film Sekali pencet Ketung Ketung Gitu kali ya Gak juga sih Ini cuma 500 Mbps ya Bagi MB nya bit teman-teman ya Bukan byte ya 500 Mbps per second Eh per second Iya Mbps per second Ukuran rumahnya 270 meter persegi Gede ini teman-teman Rumah doang loh ya Bukan Ini ukuran rumah ya Bangunannya ya Bukan tanahnya ya guys ya Kecepatan internetnya juga luar biasa Bisa boost ya Harganya juga Beda tipis Sebenarnya ya Kalau gue di dunia nyata disuruh pilih ini sama ini Gue pilih inilah teman-teman ya Rumahnya baru 2 tahun juga Tapi mungkin angker bang Makanya jauh murah Waduh Beda cerita itu ya Jadi kita bisa lihat teman-teman ya Kita butuh internet sekencang apa sih Supaya streaming kita itu optimal dan keren banget ya Kita bakal coba ya Ngeliat ya Kita coba stream qualitynya kita 4K teman-teman ya Coba ya 4K 144 fps Butuhnya 37 ribu doang teman-teman ya Kita buka kamera Cuma butuh 38.500 guys ya Jadi 100 MBPS itu kan 100 ribu ya 100 ribu udah cukup teman-teman ya Udah lebih dari cukup Kalau 500 ribu itu terlalu kencang teman-teman ya Takutnya disalah gunakan Disalah gunakan itu apa coba ya kan Jadi kita Sebaiknya beli rumah nomor 3 Gimana menurut kalian Masuk akal ya Logikanya ya Masuk akal teman-teman ya Nah kita butuh sekitar 14.000 dolar Sedangkan uang kita sekarang Dalam bentuk bitcoin Senilai sekitar 5.000 dolar Kita butuh sekitar 10.000 dolar lagi Nah kita bisa sambil live streaming dulu disini Dan Bang Eji baru ngerti secara detail Tentang proses live streamingnya Disini Bang Eji bakal buka VPN dulu guys ya Kita bakal belanja antivirus dulu teman-teman Kenapa Anti hacker ya maksudnya ya Ke deep web dulu kita teman-teman ya Deep web ini biasanya disalah gunakan Untuk menjual-jual barang kriminal Barang-barang ngeri-ngeri lah gitu lah ya Yang gak masuk akal lah Yang gak kepikiran di otak kalian gitu ya Bisa beli wallhack guys Wallhack ini akan mencegah ya Oke Kita beli aja lah coba ya Kita beli wallhack ya Dengan harga 0,005 BTC teman-teman ya Jadi semoga dengan wallhack Kita gak bakal bisa kena banner Eh banner Kena banner Kayak nge-cheat aja gitu ya Gak bisa kena hack teman-teman ya Namanya aja wallhack ya Kita membuat Ini ya Firewall gitu ya Bahasa kerennya teman-teman Kita lapar banget disini Bang Eji bakal nyambi Beli makanan teman-teman Kita belum punya kulkas Tapi gue udah mau pindahan teman-teman Jadi gue gak bakal Ngedekor rumah ini lagi Karena gue udah gak sabar Untuk pindah rumah teman-teman ya Karena Semakin banyak barang yang kita beli Semakin Susah nanti pindahan rumahnya Masuk akal kan logikanya kan Kenapa? Karena Apa namanya Gue salah pencet ya Pindahan rumah itu Biayanya juga gede teman-teman ya Dan biayanya itu Gak dalam bentuk Duit doang ya Bukan material doang ya Dalam bentuk Waktu juga guys Kita harus pindahin Satu persatu Itu ribet Gue paling benci pindahan Makanya kadang orang itu Udah Tinggal di satu rumah Males pindahnya Bukan karena Apa? Karena males pindahnya doang Maunya itu barang Ditinggal aja semua gitu kan Buat yang pernah pindahan aja lah Yang ngerti ya Oke Jadi disini Bang Eji Bakal livestream dulu Nah Enaknya Ternyata livestream itu Kita udah bisa jadi Partnership dengan Blender Oke makanan kita udah tiba ya Kita kelaparan guys Gue kasih liat ya Nah tuh kalian bisa liat Kita kelaparan berat Kita makan dulu guys Nah Kita diminta mandi dulu ya Jadi kita boker dulu guys ya Jangan mandi dulu Berboker Boker dulu baru mandi guys ya Biar bersih Bersih dari kuman Oke Kita bakal coba Ke Blender temen ya Bang Eji bakal partnership Dengan dia Kenapa? Karena gue udah Bisa memenuhi requirementnya Jadi kalo kalian di Youtube Itu sama temen ya Kalo kalian mau partnership Dengan Youtube ya Kalian mau monetize ya Channel kalian Kalian tuh harus ada persyaratannya Minimal 4000 Jam tayang Kemudian 1000 subscribers Kalian bisa Memonetize Bahasa Indonesia Monetisasi Channel kalian Nah Jadi AdSense itu Dapatnya dari mana bang? Bisa dibilang dari watch time Semakin lama kalian nonton Semakin beruntung lah Youtubernya Seperti gue Gue sangat beruntung Karena penonton gue itu Penonton setia Karena gue bisa liat Watch timenya itu Tinggi-tinggi temennya Terima kasih buat temen-temen Yang gak pernah ngeskip Nontonnya ya kan Gue bersyukur banget Dapat penonton seperti kalian Semua yang ada di rumah Walaupun dimanapun kalian berada Semoga gue bisa sharing juga Siapa tau kalian mau jadi Youtuber ya kan Gue sharing dikit lah ya Jadi disini kita diminta untuk memiliki 400 average live viewer ya Rata-rata 400 penonton Kemudian 100 subscribers Dan 5000 follower temen-temen ya Sedangkan kita disini udah punya 5000 follower 300 subscriber ya Dan rata-rata viewer kita udah 487 Artinya Kita sudah bisa jadi partner Kita bakal coba join disini Kita nunggu profilnya ya Jadi sama seperti kita di Youtube ya Kita waktu Mau jadi partner Kita ajuin Proposal Kemudian ya Proposalnya langsung dari Youtubenya bisa guys ya Tapi gak langsung dikonfirmasi Mereka bakal cek dulu Konten kamu ini Berbau-bau Yang gak bener gak nih Judi, porno atau apa itu Gak bakal diizindan temen-temen ya Jadi Jangan sampai Membuat konten seperti itu gitu Apalagi Nyomot konten orang lain Terus kalian upload Dan kalian berharap Bisa dapet duit dari situ Jangan temen-temen ya Itu kena copyright Itu bakal kena copyright strike Dari pemiliknya Kontennya Ataupun bisa Menyalahi community guideline ya Itu bahaya banget lah Kalian gak bisa bikin Channel Youtube lagi nanti Bahkan ya Kalau melanggar community guideline Oke Bang Aji bakal coba live stream Bang Aji bakal lujukin ya Gue juga baru mengerti Mekanisme live stream Di game yang satu ini Gue bakal Ngobrol santuy Yuk Jadi temen-temen ya Kita bisa live stream disini Kita bakal Naikkan Ini dulu temen Kecepatan internet dulu ya Di rumah yang satu ini Kecepatan internetnya itu Sangat-sangat Memprihatinkan guys Cuman 8 dan 3 Mbps ya Ditambah turbo Cuman dapet 13 dan 6 Mbps doang ya Upload speed cuman 6 Gue harus segera Beli rumah sih Kita bakal coba Pergi ke blender lagi guys ya Supaya gue nanti mau Ngeiklan-iklan gitu kan Disini energi kita Relatif tinggi ya Jadi ini game temen-temen Semakin tinggi Ininya Gue gak bakal Rekam ya Save streamnya Gue matiin ya Supaya gue bisa naikin Quality-nya bisa gak Nah gue bisa 720 guys ya Ini game ya Kita Kalo mau viewernya banyak Dan Termaintain Bertahan lama Jumlah viewernya Kita itu harus Energinya kita Pasat Supaya max terus guys Dan kita gak tidur-tidur Gue udah Cobain Oh ternyata gitu caranya Gue lupa sewa moderator guys Kita bakal Sewa moderator dulu Kita bayar Oke Kemudian gue Listen to music ya Nah itu kalo kalian liat Di bagian sini Ada titik-titik guys Nah jadi Titik-titik ini adalah Menunjukkan Itu yang bakal terpengaruh Entah itu yang naik Atau itu yang turun Kita coba mesin yang kiri ya Nah dua-duanya naik ya Nah gue juga baru paham temen-temen ya Terima kasih yang udah ngasih tau temen-temen Jadi Penonton di rumah ini Memberikan informasi-informasi yang Sangat-sangat-sangat membantu gue sih Oke Nah kalo misalnya liat Misius other streamer Oke jadi kita Menyalahgunakan ya Maksudnya kita Menyalahgunakan Streamer lain ya Kayak kita kata-katain Atau kita puja-puja Atau kita Apa namanya Pansos istilahnya ya Nah ini sama guys ya Kita bisa gunakan A great idea Gue bilang itu adalah ide yang bagus Nah yang terpengaruh adalah yang kanan Jadi kita harus ingat Oh yang kanan yang terpengaruh Viewer mau bicarain 18 plus Nah kita bisa Ijinkan Kemungkinan besar yang Clown ini bakal naik Ini bakal turun Ya kalo not low Kemungkinan dua-duanya bakal turun Gue pake ini aja Nah betul kan ini naik ini turun Jadi kita usahakan Untuk semuanya itu Jadi ini Empat-empatnya itu Naik guys Gue udah pake wallhack Kenapa ini ada Wallhacknya belum ke download Tadi guys Gue lupa download Wallhacknya belum kelar Downloadnya temen-temen Oke oke Gue kelarin dulu ya BMGA Oke oke BMGA Jadi gue bakal coba Downloadin Chat ya Kita sering-sering baca chat Nah ini naik Ini udah mulai penuh nih Kalian bisa liat ya Dampaknya ke viewernya Viewernya jadi jauh lebih banyak Temen-temen ya Dan kita ke deep web dulu Bentar Nah Ketika stream toxicity-nya nambah Secara gak langsung Ininya dua-duanya nambah Gue perhatikan ya Jadi agak sedikit aneh Tapi nyata Nah kita download dulu ya Wallhacknya Supaya tidak ada Hekel-hekel Oke Apakah kamu bisa Memperkenalkan produk Yang kamu gak suka Untuk sebuah Untuk uang Jadi kayak Endorsan ya Barang jelek Tapi kita endorse gitu Mungkin gak Kita bisa bilang Aku melakukan segalanya Untuk uang Kemungkinan ini bakal turun sih No I don't Oke gue bakal ngorbanin ini Untuk nambahin ini guys ya Download Download it Oke kita udah ada Wallhack temen-temen ya Bagus lah Kita udah punya wallhack Jadi kita gak bakal Kena hack lagi temen-temen ya Viewer kita ada seribu Kita bisa menggunakan blender Dan memanfaatkan Iklan guys ya Kalian bisa lihat Ini penghasilan kita Udah luar biasa ya Sekitar 2.500 dolar Oke Nah ini Talk about Beautiful picture Ini turun Ini naik Gak apa-apa Jadi setiap gue pencet iklan Gue bakal dapet 200 dolar Disini See you at Push Nanti 200 dolarnya Masuk kesini guys Ya Nah ini bakal masuk ke Rekening kita dalam 3 hari Jadi gaji streamernya Secara gak langsung ya Per 3 hari itu 2.500 temen-temen Ini lumayan gede loh Ya Untuk streamer pemula Energy level Doing extreme Energetic movement Nah oke Kemungkinan bakal ada yang naik Dan ada yang turun nih Nah ini 2 naik Ini turun Ini bahaya nih guys Yang tengah udah mulai cukup rendah Kita harus Seimbangkan ya guys ya Dini itu harus seimbang temen-temen ya Gak boleh kita terlalu ekstrim ya Kalian boleh jadi introvert Tapi jangan Extremely introvert Someone praises you Nah kita harus Thank you politely ya Ada orang memuji kita Terima kasih Temen-temen semuanya Yang sudah Memberi pujian Gue selalu Ngomong seperti itu ya Temen-temen udah ngasih masukkan Terima kasih ya Yang mengkritik Untuk hal positif Yang membangun Terima kasih Temen-temen yang Bahkan kemarin ada Banyak yang komen Bang lo gak rencana Buka open Membership Untuk channel lo Oke Ini ya Tentu ya Try to appeal everyone Kayaknya yang bakal naik Yang kanan Try to appeal Quality audience Kayaknya naik Aduh salah guys Seharusnya yang everyone ya Gak buka membership Gue gak bisa ya Bukan gak mau ya Gak bisa Gak bisa nge-provide Sesuatu untuk kalian gitu loh Jadi misalnya Kalau penonton gue Membership A Yang satunya gak membership Terus Gimana cara gue ngebedain gitu ya Gue ngasih lebih Buat si A Dalam bentuk apa Sticker doang Untuk apa gue kasih sticker doang Apakah kalian bersedia gitu Gue takutnya Pretend to listen Ininya minus terus guys Ini guys Gambar Pinocchio nya Itu Pinocchio kayaknya Tukang bohong ya Viewer kita ada 1800 temen ya Someone advertising Another channel inset Kayaknya ini ya Talk about his mother Kita malah ngatain ibunya Nah ini malah naik guys Seset emang nih Ya Jadi kenapa gue gak bikin membership Karena gue ngerasa Gue gak bisa ngasih lebih Buat yang membership Pertama Kedua Yang gak membership Mungkin mereka gak membership Karena Ya Gak 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 apa namanya Gak pengen Atau mungkin gak mampu Kita gak tau ya While there is no reason Scream Gitu ya Oke temen ya Energy kita sudah mulai Berkurang Viewer kita rata-rata Udah 2000 Kalian bisa liat ya Gue bisa bikin lebih sebenernya Gue bakal tambah iklan lagi Kalian bisa liat nih Sekali gue iklan Dapet duit 400 Kita buka iklannya Oke Viewer kita udah 2300 Kita bakal isi 100 Stream look toxic Disini gue nolin dulu Baru gue bakal berhenti Livestream Nol dulu Oke Kita stop livestream Kita liat ya Jadi Buat temen-temen yang bilang Kalau baca komen bakal ngaruh Sebenernya gak ngaruh ya guys ya Kita bisa liat nih Gue gak baca komen Gue tetap dapet 800 dolar Dari viewer doang guys ya Dan kita bisa apu semuanya Nice ya You should sleep Kita disuruh tidur Disini Gue bakal liat Berapa jumlah Crypto yang kita miliki Sudah jadi berapa Duit kita 400 Ada 3,9 ya guys ya Udah mau menuju 4 Kita butuh 14.000 dolar Untuk membeli rumah Disini gue bakal ke bank dulu Ngeliat ya Gaji gue udah masuk belum Kalau gaji udah masuk Kita tarik Kita beliin bitcoin guys Nah gajinya kita udah masuk guys 3490 dolar itu didapatkan Dari livestream doang temen-temen Itu luar biasa Kita bakal tarik to the card ya Transfer to the card temen-temen Nah Di wallet kita transfer to account Dari account kita transfer Transfer to card ya Nah Kita punya 4.400 dolar Tambahan Jadi bisa dibilang Penghasilan dari livestreamnya Lebih gede dari Maini bitcoin Jadi bener-bener Sesuatu sih ini Kita punya 1000 dolar lagi Tambahan Gue Kalau mau beli 1 bitcoin lagi Gue mesti Punya 800 dolar lagi Kita harus cobat dari Melakukan ini ya guys Tapi karena Penyelesaalan Selalu datang terlambat Kita bakal coba sekali guys Karena kalau ini kita bisa beli 1 bitcoin guys ya Hit Hit Stand Oke Penyesalan selalu datang terlambat Sekali lagi guys Oke Stand Oke Sabar-sabar Jangan disirahat dulu Santai dulu ini Oke Penyesalan selalu datang terlambat Itu alasannya kita jangan melakukan hal yang Tidak sepatasnya kita lakukan Gak apa-apa Gak masalah guys ya Karena uang bisa dicari Itu alas Uang bisa dicari ya Tapi alangkah baiknya Kalian tidak menggunakan uang Untuk hal yang tidak baik Ini ada makanan kemarin Gue makan guys Harusnya masih baik-baik saja Oke Masih sehat ya Makanan kita udah penuh lagi Gue gak bakal juji lagi guys Gue udah tobat temen-temen Udah tobat Udah tobat Udah tobat Kita lihat harganya Bitcoin harganya meningkat Jadi 2 ribu Cukup signifikan Bitcoin kita ada 6 Kita jual jadi 12 ribu Tapi masih kurang temen-temen ya Kalau kita mau beli rumah Masih kurang sedikit bitcoinnya Kita bisa Livestream lagi disini Kita bisa livestream sambil Turnamen Seperti kemarin temen-temen ya Bill disini Kita lihat ada tagian Duit temen-temen Wah luar biasa tagiannya Tagiannya gede banget temen-temen ya 1.900 dolar dan 30 dolar Sekitar 2.000 dolar Jadi gue harus ngejual 1 bitcoin gue Untuk membayar ini Jadi ini ada tulisan 2 Artinya ada 2 tagian temen-temen ya Kemarin gue baru ngerti juga Abis gue main offer Oh itu maksudnya Jadi gue bakal jual 1 Gak apa-apa lah ya Harganya murah gini ya temen-temen ya Daripada kita ngotang Berbunga-bunga 2 kali lipat Sekali bunganya Oke Kita bakal bayar Kemudian kita bakal Livestream lagi Kita bakal Sebenernya di game ini Livestream itu paling gampang Dapet duitnya itu Dari Ngobrol-ngobrol doang guys ya Kalau kalian perhatikan ya Seperti yang tadi Bang Aji lakukan ya Gue bakal naikin internet lagi Jeleknya dari game ini adalah Internetnya kalau turbo itu Gak bisa seminggu Harus per hari guys Ya Jeleknya disini nih Kemudian kita bisa Sewa worker lagi Dan kita bakal coba untuk Oh udah ya Insufficient fun Jatuh miskin Kita gak punya duit katanya Wah PR nih Kalau gak punya duit gini Gimana guys ya Haduh Kita bakal Kerja sekali lah temen-temen ya Gue gak ada duit sama sekali nih Gue bakal Coding dulu Buat nyewa ini temen-temen ya Sudah lama gak coding kita ya Jadi Kadang-kadang Susahnya gini ya Kalau kita udah Punya Kalau kalian perhatikan ya Orang itu kalau udah Dapet duit gampang gitu kan Disuruh duit susah itu males temen-temen ya Hidup emang seperti itu guys ya Jadi kita harus Ketika kita bisa dapet duit banyak Kita Pikirkan gitu Gimana caranya supaya Kita gak balik lagi ke Sebelumnya Jangan kita berfoya-foya gitu ya Itu alasannya kenapa Gue sangat tidak setuju Untuk membeli Barang-barang mahal Sepatu gue tuh cuma satu guys ya Sepatu gue tuh satu Kalau kalian perhatikan foto Instagram gue Kalau gue disuruh foto outdoor gitu kan Entah endorsement atau gue lagi keluar ya Sepatu gue tuh cuma satu Kenapa? Karena gue ngerasa Oke Gue belum Mapan untuk Belum cukup mapan untuk Mengoleksi sepatu Yang harganya Luar biasa gitu kan Kalau kalian lihat Mungkin ada influencer yang Suka koleksi Dengan Dengan mengatakan itu sebagai Sebuah investment Yap Sebuah produk yang kamu beli Bisa jadi investasi Kalau kamu benar-benar ngerti produk itu ya guys ya Jangan pernah kamu beli Gue beli ini untuk investasi Tapi kamu gak ngerti Ini produk kenapa bisa mahal harganya Kenapa ini bisa naik harganya Harus ngerti gitu ya Karena marketnya beda-beda Untungnya sekarang market-market now itu Orang itu lebih head on Kalau kalian perhatikan Orang jaman now itu lebih head on ya Kalau gue lihat sih Keren-keren sih Anak jaman now Head on mode on gitu kan Cuma banyak yang sukses Yang sukses ini yang bisa jadi inspirasi Buat yang lain gitu kan Anak muda udah bisa berbisnis Segala macem Hanya dengan Modal hobi doang ya Misalnya dulunya Gue hobi bareng-bareng habis Tapi gue gampang bosen Ya Mungkin ada orang kayak gitu kan Yaudah gue jual Oh gue jual Ternyata Gue bahkan bisa menjual Lebih harga gue beli gitu kan Walaupun gue udah pake Ya Udah second hand Ya bisa aja Join ya teman-teman Become a partner Blender share drop by 15% Oke guys Gue sudah menjadi partner teman-teman Kalian bisa lihat ada Tombol sentang Kalau di Youtube ini Verified ini artinya adalah Channel kita itu original gitu loh Gak ada orang yang bisa Menggunakan nama ini lagi Untuk menjadikan channel mereka Gitu-gitu teman-teman ya Agistory Bang aja juga udah dapet Silver play button Gue gak pernah nunjukin ya Gue pengen nunjukin sekalian Mau gak Bosun banget gitu-gitu aja Iya emang ya Cuman Sekalian room tour gitu loh Ceritanya ya guys ya Mungkin kalian ada yang request Kemarin ada yang request Bang room tour dong Ruangan gue ini kecil banget Gue tuh orangnya fungsional ya Karena Gue Punya harapan sih Suatu saat nanti gue bisa Beli rumah yang Nyaman untuk keluarga gue ya Keluarga Dalam arti Keluarga kecil gue ya Bukan keluarga besar ya Kalau gue sanggup Keluarga besar sih Syukur ya Kalau gak sanggup ya Gue ber Berusaha gitu kan Supaya sanggup Kita bakal coba Livestream lagi disini ya Sambil ngobrol-ngobrol Dengan temen ya Jadi Seperti yang gue bilang tadi ya Jangan terlalu head on lah Apalagi head onnya Untuk sesuatu yang lebih Parah lagi gitu ya Main game Game yang Gue udah pake wallhack Tentang masih bisa kena hack guys Kurang asem P.O.D. P.O.D. Poda Ya Gue Menggunakan Energy level Do extremely Oke Energetic 500 viewernya ya Lumayan ya Gue Menyimpan ya Oke Jadi selama gue nge-youtube ya Sebenernya Yang gue tabung itu Maksudnya Yang gue lakukan untuk investment ya Entah apa ya Kayaknya 80% guys Yang gue pake untuk Mainan gue itu 5% Bukan mainan sih Pastinya yang Kalau gue pengen Gue sekarang kan Hobinya board game Chat is trying driving you crazy Have fun with chat ya Kita berserang-serang sama chatnya Biar viewernya nambah gitu kan Paling 5% kali ya Iya lah Paling Terus Mungkin 20% nya Untuk yang lain-lain ya 20% itu Untuk kehidupan gue Sehari-hari kali ya Sama Audience quality Try to appeal Ini doang Oke Viewernya kok jadi dikit Guys ya Oh naik lagi Oke oke Jadi 50-60% investment lah Entah ke rumah Entah ke Investasi yang lain The mood of the stream Chill Chill Oke 60% Sekirar 5% untuk hobi gue Hobi gue Gue suka main board game Guys Board game itu Board game itu Game yang dimain di meja Gitu temennya Karena gue ngerasa kayak Screen time gue tuh Kebanyakan Jadi gue kayak Kalau Anak gue lagi tidur Ya Istri gue lagi nonton Yaudah gue main board game Gitu kan Miss use Another Oke A great idea Ininya udah mau puli Ini malah rendah Ini dua nih Kemudian 65 Ya 20-30% Gue transfer ke istri gue Biasanya Karena istri gue yang Ini kan temen-temen kan Yang Keuangan Gue yang handle keuangan Kalau di keluarga gue Gue yang megang duit guys Gue yang ngerti Sirkulasi duit gue Kayak gimana lah gitu Istri gue gue bilang Oke Tapi setiap bulan gue kasih Gitu kan Bulanan Segitu ya Oke ini udah masih Embang nih Viewer kita bakal meningkat Dari sini ya Tiap orang beda-beda ya Jadi tiap keluarga tuh Beda-beda Kalau kamu bisa Nge-handle uang Kamu sendiri Ya bagus Alakabatnya Kamu bisa Pembukuan gitu kan Catat Oh ternyata Segini untuk ini Sini 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 Gitu ya One viewer bilang Dia mengimitasi Ansur Koundry Aduh salah gue guys Tapi gapapa lah Ini udah mau penuh Viewer kita 1.600 ya Gue lupa Ngasih iklan guys Gara-gara kebanyakan Ngobrol gue Garut emang gue Kita kasih iklan guys Kita kasih iklan guys Kita kasih iklan Sekali iklan berapa duit 168 dolar Oke Kita kasih iklan Audience quality Appeal To quality audience Ininya malah turun Gue mau naikin ini guys Viewer kita udah 1.600 ya Follower kita udah 6.500 Chat Read a message Often Kalau often ininya turun guys In a while lah Ininya naik Gue mau naikin ini aja nih Gue gak ngerti tuh Apa itu Pinocchio itu ya Jadi kalau kalian masih kecil gitu kan Gue dulu waktu kecil guys ya Gue pernah Gue tuh gila orangnya Jadi gue tuh anak warnet dulu Gue nabung satu Uang jajan gue dulu berapa ya Lumayan lah 6.000 gitu Uang jajan gue 6.000 Gue tabung sehari 3.000 Untuk main warnet cuy Dulu jaman gue warnet tuh Sejam 3.000 3.400 Gue kumpulin 30.000 Cuman mainnya warnet Gila gue dulu itu Tapi untungnya gue begoknya Waktu kecil guys Bukan waktu kecil guys Jadi untungnya banget Begoknya waktu kecil Jadi kita kalau mau bodoh Mau nakal Itu kecil guys ya Jangan waktu gede ya Kenapa? Karena ketika kita kecil ya Karakter kita tuh Masih bisa dibangun Masih bisa diubah Ya Chat wonder Erotik gitu kan Jadi Gue sekarang punya prinsip ya Kalau gue ngobrol sama orang Gue ketemu sama orang Usianya udah 30-40 tahun ya Dan dia punya mindset Seperti itu Misalnya Istri gue kan ada di grup Grup-grup tertentu kan Di whatsapp kan Dia cerita ke gue Tentang seseorang gitu Terus gue liat Udah Orang kayak gitu Itu gak bakal berubah Karena dia udah Mateng gitu loh Gue kalau udah mateng Udah busuk Lu mau Apain juga Gak bakal balik lagi Jadi mudah gitu kan Oke chat Kita Read message Once in a while Gue mau naikin ini guys ya Supaya viewer kita Banyak temennya Udah 2500 Itu ya Some people say they are bored Oke ini udah mulai seimbang Semakin Seimbang Semakin meningkat Kalian bisa liat Viewernya semakin banyak Semakin banyak viewernya Iklannya semakin mahal nih 270 dolar Kita taruh iklan lagi Kita idealnya adalah Kita Minum temen ya Nambahin energi Kita live stream Selama mungkin Supaya viewernya sebanyak mungkin Idealnya guys ya Tapi karena tujuan kita adalah Untuk pindahan Temen temen Jadi setelah ini Bang Gaji mau pindahan ya Gue gak bakal itu ya Talk about Beautiful picture Oh ini malah turun ya Ininya naik dulu ya 2500 viewers Uff nice banget Mungkin ada faktor ini juga ya Stream quality nya gue naikin ya Begitu ya Viewer Mau Low Biar ini naik You should eat food Kita lapar guys ya Viewer kita udah banyak Oke Kita udah ngobrol Ngobrol seru-seru ya temennya Ntar kita bakal ngobrol lagi Kita lanjutin lagi Dulu ini ya Sekitar 15% lagi Dan viewernya udah mulai cenderung turun guys Gue gak bisa ini lagi Mempertahankan Jumlah mereka kayaknya Kayaknya ini udah limit banget Open music Open set music ya Oh ini turun Ini turun Ini naik Oke gitu Kita bisa close stream temen temen ya Kita liat Donasinya totalnya berapa nih 500 dolar Lumayan temen temen ya Baik banget Terima kasih Jadi kita udah punya banyak hal disini BTW kita bisa naikin skill ya Kita ada satu skill point disini Jadi Bang Gaji udah naikin banyak skill temen temen ya Gue pengen coba naikin ini Gue gak tau ini apa ini Ada tanda naik Gue gak ngerti Gue pengen coba naikin ini Ini atau ini guys Ini dua guys Ini butuh dua skill point Ini butuh dua skill point Jadi gue butuh naikin dua skill ini dulu Untuk liat ini dua skill apa guys Nah selain itu juga kita bisa cek Duit kita temen temen ya Kayaknya kita udah mau gajian Kita bakal beli makan dulu Kita bakal beli makan dulu temen temen disini Beli makan Jadi gue waktu kecil itu gila Menabung cuma untuk warnet Nah setelah itu Gue nabung untuk main warnet Bener-bener temennya Mencuri 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 uang orang tua Gue pernah waktu kecil Tapi gak seberapa sih Paling ceban Tapi sekarang gue menyesal Setelah gue pikir-pikir Kayaknya kemarin gue udah pengakuan dosa sih Gue bilang Tapi sih lo nakal gue bilang Penang nyurik Untuk ke warnet Tapi ada tua kayak Bukan tua sih Gue sadernya waktu gue SMA guys Ketika kita jauh dari orang tua Gak tau sih Orang-orang beda-beda ya sifatnya Jadi waktu SMA itu Gue tidur dulu guys ya Kita ada utang gak? Gak ada kan? Kita lihat ini ya Ini gak ada kan? Oke Jadi waktu SMA itu kan Gue pindah jauh dari orang tua kan? Gue itu Sekolahnya di Medan Aku layar di Siantar SMA-nya ke Medan Medan itu gue Gue anak Stomo 1 Medan Ya mungkin banyak yang tau ya Terus gue Tinggalnya di Binjai Makanya kemarin viral Binjai Gue tau Binjai ya kan? Binjai mah Gue tinggal 3 tahun di Binjai Temenya Di tandem Deket Stabat Gue tinggalnya Ya kadang kota-kota juga Gue tinggal di Binjai Sekolah di Medan Itu sekitar 1 jam gitu kan? Dari Medan Siantar 3-4 jam Sekarang udah 2 jam Karena ada tol Nah gue jauh dari orang tua Jadi gue kayak sadar gitu loh Oh ternyata Gue dikasih uangnya bulanan Oh ternyata Gini ya rasanya ya Rasanya Wah rasanya Bitcoin turun pak Gini rasanya Turun lagi guys Gak ada obat guys Jadi cuman 1655 temen-temen harganya Jadi harta kita menurun Secara gak langsung Jadi sekitar Ini kali 6 ya Sekitar 10.000 dolar temen-temen ya Oke kita liat kita udah gajian belum Waduh pusing pahalabang aja ini Kapan kita bisa beli rumah Kalo kini ceritanya Gue belum upgrade PC lagi ya kan? Waduh temen-temen Dapet 500 dolar ini ya Dapet dari tadi ya Dapet dari donasi Terima kasih ya Ribet nih guys Kalo gini ceritanya Gue pengen jual semuanya di Bitcoin Kita pindahin ke yang lain Tapi takutnya ntar turun lagi harganya Jadi kayak gini maksud gue Ini kan harga Bitcoin lagi turun nih Gue takutnya turun lagi kan? Gue mending beli Ethereum ya Ethereum nanti mungkin naik lagi 20% Tapi susah juga sih Atau megang cash aja Kadang cash itu penting ya guys ya Kadang ya Ada orang bilang istilahnya Cash adalah raja Kalo market lagi turun Apapun market ya Mau Tapi Ya Tetap ada satu mata uang Yang bener-bener Perkasa sih biasanya Misalnya emas gitu Disini kita bakal coba Melakukan hal lain temen-temen ya Gue udah mulai boring sih Gue tau kalian bosen juga temen-temen Gue juga bosen Gue pengen balik Beli rumah guys Tapi duit kita gak cukup Gimana dong? Beli rumah nih Butuhnya 12 ribu dolar doang guys Jodi bang Jodi bang Jodi bang Oke kita coba jual Jual bitcoin kita ya Coba ya Coba ya Biar cepet guys Kelamaan guys Ini jangan ditiru ya 10.600 Kita cuma butuh 2 ribuan ya Kalo kita menang Blackjack sekali Kita mendapatkan 2 ribu Kalo menang loh Ya Gue pilih kalah ini Bang 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 Kalo sekali guys Gue mau balik motor aja Kalo 2 kali guys Kalo 3 kali guys Kalo 4 kali guys Gue pucat guys Kalo 4 kali guys Mana ada otak Balikin duitku Oke 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 Balikin duitku Astaga Balikin duitku Please Please Itu duit pinjaman Cuy Duitku Balikin duitku Duitku 10 ribu Balikin duitku Bang Bang Makasih Balikin duitku Bang 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 Kurang Kurang Peri Kurang Ajar Aduh Oke Jangan judi Itu dosa Kalo bisa liat Dampaknya Barusan apa yang Balami Gue malah Minus Minus 4 ribu Kurang Ajar Waduh Kurang Ajar Ini Bitcoin Wah Sedih kali Aku Sabar Sabar Orang sabar Disayang Pacar Oke Oke Kita bakal Livestream Bentar Gue ada Taktik ya Tenang aja Bang Aji ada Taktik Bang Aji udah punya Strategi untuk ini ya Kita bisa mengembalikan Model kita Oke Kita bakal Livestream lagi Sekali lagi Temen-temen ya Kalian tenang Gak usah khawatir Gue bisa dicari Gue bisa dicari Gaya lu Tong Gitu ya Aduh Kesel banget sih Cuman sekali menang Doang gue butuh Jadi kalah dua kali Tapi sidaknya masih bisa Tersenyum sih Gue Kenapa gue bisa tersenyum Karena masih Ini guys ya Masih bisa balik Duit gue dikit Kalau minus semua Apa gak nangis Gue tadi Kurang Asem Ayolah Tolonglah Kasih dulu Biar cepet dulu Kita beli rumah Kita pengen beli rumah Habis itu gue mau Abrit-abrit rumah Ya kan Oke Lifestream lagi Terlalu dingin dia Kedinginan dia guys Kita angkatkan badan dulu ya Oke Aman Udah lah Tolonglah Penonton Penonton Sini mampir semua penonton Ganteng kali-kalian Kayaknya uang gue Udah balik Udah masuk ya Gue gak tau Ini viewernya kuranda banget ya Gue bakal live bentar doang Kenapa Jadi kalau kita Ini game Kalau kita Satu harinya kita gak Livestream Followernya tuh bakal Ancur guys Bakal turun drastis G-A G-A Jadi followernya tuh bakal drop Parah banget temen-temen Jadi kita harus ke-maintain Emang Kalau di dunia Influencing Atau medsos gitu ya temen-temen ya Itu Kadang seperti itu Maksudnya kita harus Nge-maintain gitu loh Selalu nge-maintain setiap hari Minimal Upload video Atas jenisnya Oke ini naik nih turun Gak apa-apa Oh cuma 100 ya temen-temen ya Bahaya banget ya nih 172 doang loh ini Oke gue bakal naikin ini 2 Ada apa ini Kenapa cuma 176 ini What is wrong Apa yang terjadi disini temen-temen Mungkin pada liburan kali ya Nontonnya ya Oke kita bisa istirahat Berita buruknya adalah Kalau flavornya rendah Dia bakal menurunkan Rata-rata view-nya Insight kita jelek temen-temen ya Biasanya jadi kecil Penghasilannya Jadi ini gak naik-naik nih Ini gue naikin semua nih Gak naik loh Ini ngebug kali temen-temen Banyak loh yang ngedonate 60 dolar View-nya cuma segini cuy Kayaknya kita harus yang iklanin sih Nanti channel kita temen-temen ya Supaya rame gitu ya Ancur sih ini Viewernya Ini ancur banget guys Kita stop streaming aja Sedih gue Ngeliat jumlah viewernya Sedih Nonton setianya kabur temen-temen Sedih Gara-gara mereka tau kita berjudai Kita tidur lagi guys ya Tujuannya apa? Supaya Bitcoin harganya berubah Kemudian motivasi dia untuk gambling meningkat lagi guys ya Karena gue harus mengembalikan modal gue yang hilang tadi Oke semoga harga Bitcoin-nya naik ya Kalo enggak dia turun terus Gue stress juga sih Kita gak bisa beli-beli nih guys Kita mainin gak nama-nama duitnya Nah naik nih Naik 13% Lumayan signifikan ya Kita jual satu Jadi 3.500 Gue harus mendapatkan sekitar Beberapa ribu lagi temen-temen ya Please lah Please Kamu janganlah buat aku marah Aku udah bilang ya temen-temen Jangan main-main kayak ginian Tapi Oh my god dia dapetnya as loh Gak ada otak Gak ada otak Kenapa dia dapetnya as Gue paling pusing kalo Jami 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 Jatuh miskin Gimana gue udah main off air Ngumpulin duit gitu banyak Untuk belanja 20 nih 21 dia cuy Tak ada otak Tak ada otak 21 dia boss Biar tau kalian para penonton ya 21 dia 21 lagi dia 21 lagi Biar tau kalian Biar kalian liat ini 21 lagi dia Gak ada obat 20 Senggali kemalaku ini Gak mananya kawan-kawan ini Dibutku dari 10.000 Sisa 2.000 Kawan 2.000 Biar tau kalian 2.000 Inilah Inilah dosa manusia Dosa Dosa 2.000 Inilah dosa manusia tahun kemudian jadi berita baiknya adalah duit bank aja udah kembali lagi gue skip aja tadi ya dengan scene sponsor bob biasanya kita punya 5,5 bitcoin dengan harga 2000 dolar dan kita punya 1500 dolar guys ya jadi kita bisa coba untuk isi rahat kita ngeliat besok apakah harga bitcoinnya bakal naik kalau harga bitcoinnya naik kita bisa langsung apa namanya ya membeli tempat tinggal baru guys tapi jangan lupa kita masih ada utang nih ya gue belum bayar pajak sama belum bayar uang listrik nih guys nah disini kita cek ya bitcoinnya harganya berapa ya guys ya please naik please please naik yang signifikan please oke naik lumayan signifikan ya naik 15% signifikan temen ya berarti ini kayaknya bakal naik strik nih ini bakal naik gila-gilaan nih guys ya sepertinya cuman gue butuh uangnya sekarang ya masalahnya dia naiknya itu gak langsung naik jadi 3000, 4000 gak gitu ya guys ya naiknya 15% nah disini kita punya billing ya kita punya tagihan temen temen tagihannya ini pasti gak tanggung-tanggung nih 500 dolar gue sanggup 30 dolar gue sanggup 1900 dolar guys tolonglah gue mau beli rumah kita beli rumahnya cash ya guys ya bukan KPR ya ini ya KPR ntar utang lagi guys ya kita jual 1 biji bitcoinnya kita dapet 3473 oh kita juga gajian temen temen kayaknya duit kita udah cukup temen ya gue bakal bayar tagihan listrik dulu disini walaupun kita bisa bayar 3 hari kemudian tapi gue pengen cepet-cepet bayar aja utangnya disini Bang Eji bakal ngecek di tabungan kita apakah kita punya uang lebih gitu kan sehingga gue kita udah gajian sih nah kita gajian temen temen ya dari blender temen ya kita transfer ke kartu kita transfer ke kartu ya 6.000 dolar total uh cakep bos kayaknya udah sanggup temen temen kita saatnya untuk membeli rumah baru temen temen kita bakal membeli rumah baru kita sell all aja 17.000 USD dengan ini kita mendeklarasikan mendeklarasikan berhasil membeli sebuah aset rumah ya kan rumah yang nomor 3 sebentar 12.900 dolar kita beli boom udah beli cuy no editing has been oh oke terus caranya caranya own oke ini jadi milik gue sekarang terus gue mau kesana gimana caranya oh kayaknya kita harus oh itu ini temen ya kayaknya rumah nomor 3 ya kita buka peta house 3 berarti house 4 berarti guys house 4 lokasinya temen ya kita disini kita bisa pindah ke house 4 baiklah baiklah kita bakal ke house 4 ya rumah kita ada di house 4 guys nah disono jaraknya 2 km guys oh my god kita harus meninggalkan harta kita disini temen-temen gue bakal ambil komputer gue doang karena gue bakal pindah live streaming di tempat yang berbeda guys ya sebelum kita berangkat kita jangan lupa beli makanan dulu kita bakal makan dulu temen-temen disini kita beli makanan kita masih ada 4.600 dolar kita bisa pake untuk kembali ke crypto lagi kali ya kita bakal invest lagi kesana satu oke kita punya 2.200 gak bisa diinvest lagi disini bang AJ bakalan coba untuk menyimpan semua oh ini gue ada makan juga nih pak masih bisa dimakan gak ya kok masih bisa gue bakal ambil pc gue guys ya kursi gue ambil dulu deh sementara ya semoga muat sih tas ini gue kita matiin dulu komputernya guys ya kita bakal ambil komponennya harus dikeluarin temen-temen ya komponennya baru bisa dibongkar cpu-nya kalau enggak gak bisa guys waduh semoga ini kita muat ya guys ya mobil kita ya kita juga nanti perlu beli mobil nih makanan kita udah nyampe waduh rumah baru kita gak ada toilet juga kita harus bawa toilet juga guys nanti kita bakal ganti toilet kita menjadi toilet yang super duper keci bari kayak di film-film ya temen-temen ya kita juga belum beli pakaian guys mungkin karena pakaian kita kurang mantep gitu kan jadi penontonnya juga gak gitu tertarik dengan kita penampilan kita kurang menarik ya kayak gue ya gue itu jarang beli pakaian ya guys ya gue inget banget ya gue kemarin tuh ada photoshoot gitu kan gue bilang sama manajer gue gue gak punya manajer eh gue gak punya baju loh sama sekali loh bener-bener loh baju gue cuman ini doang gue bawa semua baju gue baju gue tuh dikit banget guys baju gue itu total cuman tracker nambah sih dulu tuh dikit banget tracker udah nambah sih sempet tuh cuman 7 potong doang jadi kalo kalian nonton konten gue baju gue itu-itu aja ya gak yang ngikutin gue dari awal masih tau lah ya gue kayak orang gak pernah ganti baju kakak bro mau gimana bro ya kan kebutuhan primer tapi kan susah juga ya susah lah susah lah ngomongnya mau ngomong apa bingung lah kita ambil tempat tidur ya guys ntar gak bisa save game kalo gak pernah tempat tidur kita ambil dulu semuanya ntar kita upgrade guys ini semua guys ini masih muat gak ya yang kembali belakang masih muat untungnya oke kita berhasil membawa semuanya oh kecuali AC AC gue gak apa-apa sih untuk ruangan ini guys ya oke kita bakal berangkat ke rumah baru kita status kita masih oke kita oh berat dulu berat dulu guys rumah baru kita gak ada toiletnya nanti kita berat dulu ya nanti kita beli toilet yang lebih bagus semuanya toilet kita ini yang paling murah ini soalnya oke kita bakal berangkat temen-temen ya let's go boy kita berangkat ke rumah baru boy rumah baru kita pasti bagus dan keci badai boy buah ini masih penuh ya kita berangkat temen-temen ya capcus let's go saatnya kita pindah rumah temen-temen ya setelah perjuangan kita yang begitu 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 mengerikan kita pindah rumah menuju ke 2000 km disana temen-temen ya gue pengen temen-temen ya punya rumah yang gede kenapa? sekarang gue menyadari setelah hal ya gue itu orangnya kan anak rumahan ya temen-temen ya hasilannya ya gue itu lebih suka menghabiskan waktu di rumah daripada keluar jadi bentar setelah gue rundingin sama bini gue iya bener juga ya harusnya gue invest ke rumah invest dalam arti membuat rumah yang as a foam gitu loh oh my god oh my god oh my god no 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 lo misi hutang guys untung gue rim lewat jalan bro lewat jalan bro sungai itu bro harta gue semua di dalam sisi investnya seperti rumah ya invest itu gak cuma dalam berupa ini guys ya apa ya istilahnya artinya gue membuat rumah yang nyaman dan karena gue bakal banyak habisin waktu di rumah jadi gue anak rumahan karena tipe-tipe nya beda-beda ya kalau gue itu suka banget di rumah karena gue ngerasa kalau keluar tuh energi gue habis guys kalau ke mal ya 1 jam itu lemes gue kok bisa ya kayaknya udah lama gak ke mal gitu gue ke mal bukannya seneng malah sedih malah kayak aduh ya ampun pertama gue harus ke mal ya kadang-kadang gitu ya tapi kalau sebulan seminggu sekali oke minggu sekali masih oke lah ya bawa istri gue ya refreshing susi mata tapi gak harus ke mal sih gimana gitu ya ini juga ini juga aku kadang-kadang kalau ke mal itu bingung ya mau belanja karena gue tau harga mal mahal tapi gue tau itu mahal karena yang sewanya aja mahal ya barangnya di jual pasti mahal tapi kan dia pake embel-embel diskon tuh biar kita tertarik ya kan 50 plus 20% oke rumah kita rumah baru kita ceren boss rumah baru oke jadi kalau kita beli mobil ya mobil jangan beli dulu kalau kalian butuh mobil transport beli untuk kebutuhan dulu ya nanti baru untuk yang lain-lain kalian beli dulu rumah yang nyaman seperti ini gitu kan rumahnya nyaman kelihatan nyaman ya kan rumah yang nyaman itu gak cuma isinya yang nyaman ya lingkungannya guys lingkungannya itu tetangganya itu rukun gitu kan kita sampai di rumah kita coba ada air-air mancurnya wih rumah kita dua lantai wih keren ini kita jadiin apa ya guys wah gede banget tapi ya ini ruangan belakang ya gue pernah main tip simulator ini oh ini tembus oh ih kok familiar gue ya ini kayak rumah di tip simulator guys lantai dua kita jadiin apa guys lantai dua kecil oh ini tempat tidur kita disini tempat istirahat disini temen-temen ya iya iya ini tempat istirahat berarti satunya dapur ya ini dapur guys area sini dapur area sini live stream gitu kan boleh 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 keren 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 idinya bagus sih sebenernya idealnya live stream itu ada ruangan ya kenapa? supaya kedep suaranya guys ya kalau ruangan yang besar itu biasa menggema nah menggema itu akan mengurangi kualitas audionya ini ada satu tempat lagi sih ini ruangan juga kak atau kak keluar oh ini ruangan streaming guys itu kamar utama ya kan bawa ruang tamu wih ide bagus temen-temen kita taruh ya ruangan streaming disini ya tapi kalau gue beli barang paketnya nyampe ke rumah ini ke rumah sana ya gue bakal taruh barang gue dulu ya guys ya barang gue tadi gue ambil apa aja nih oke meja nanti kita upgrade semuanya tenang temen ya kita bakal upgrade semuanya sementara doang ini ruangan streaming kita ya seperti ruangan gue yang sempit nah idealnya ruang streaming itu idealnya itu pencahayaan dari depan ya kan belakangnya green screen berarti kita tergantung jenis mejanya temen ya kalau mejanya kayak gini sih gue tapi gue harus disini sih biar nyaman sih gak ada pilihan sih guys gue bakal gini dulu aja ya kalau gak ntar ribet masuknya sementara nanti kita bakal beli yang lebih bagus ini apa ya guys ya furniture sementara kita masih gembel ya kita bakal tidur di tempat live stream dulu guys ya i'm very cold very very cold wah disini temperaturnya super dingin guys kita harus hati-hati nih gue harus ambil AC gue berarti satu ya kita ambil mic disini kita taruh kamera disini oke saatnya kita membeli peralatan-peralatan rumah yang penting sebenarnya kita beli baju dulu nih kita bugil guys selama ini bang Aji gak sadar kita selama ini tidak menggunakan pakaian itu alasannya kenapa karena atas kita kedinginan selain ini kita bakal beli baju kita istirahat beli peralatan yang penting oh harusnya taruh monitor dulu ya oh gak kita ambil lagi peralatan kita yang lainnya guys ya oke keren 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 oh suka sih kita ambil ya dulu CPU-nya dulu ya CPU kemudian taruh ini ini semua barang-barang komputer dulu kita bawa guys supaya kita bisa langsung nyalain komputer ya kan kemudian kita bisa langsung belanja peralatan yang kita butuhkan untuk memenuhi ruangan-ruangan di rumah ini temen-temen ya jangan kebalik pasang PC-nya ini kan kebalik wah kebalik udah dulu garut aduh hidup itu kadang tidak adil bukan hidup itu karena tidak adil kadang itu kita itu tidak mensyukuri hidup kita itu yang benar ya kita selalu melihat tetangga karena rumput tetangga bakar bakal selalu lebih asri pasti selalu itu kenapa gue bakal bilang bilang seperti itu mungkin hari ini lo bilang enggak belum tentu ya karena yang lo lihat tetangga yang itu lo belum lihat tetangga yang ono jadi kan kalau lihat tetangga yang ono wah enak juga ya kita selalu lihat enaknya doang kita gak ngelihat yang gak enaknya kenapa ada begini karena kita manusia biasa oke gue bakal taruh disini gue punya posisinya kurang tepat gue punya keyboard mau gue upgrade nanti siap siap lah microphone juga bukan nyalain pc temperatur kita sangat buruk temen ya gue males bolak balik bolak balik kayaknya gue langsung fokus di rumah ini aja kita punya bitcoin berapa nih 1,7 temen ya kita punya duit 2000 kita bisa belanja kita bakal belanja oh kamar mandi kita gak punya kamar mandi jangan-jangan ruangan ini adalah harusnya kamar mandi ya guys ya iya bener gue baru sadar kita harus ada ruangan kamar mandi temen-temen kayak mana kita gak ada kamar mandinya hah gak ada kamar mandinya yang bawah ada ruangan gak gak ada kamar mandinya ini kayak mananya ini masa kamar mandi di lantai 2 wah terlalu besar sih tapi berarti harus ini ruangan ini kamar mandi guys ya wah kacau kita bikin kayak penjara aja sementara ya hahahaha gak kak bro kita bakal belanja dulu guys ya peralatan mandi dulu kemudian AC peralatan mandi guys ya kita bakal beli peralatan mandi toilet ya kita beli yang paling mahal ya ini 800 dolar kita masukin ke dalam ini ke dalam keranjang ada yang batap yang 1400 dolar ya harusnya cukup ya kita 2200 dolar kita nanti jual aja itunya ya kemudian kita bisa beli lem lem ini apa lampu keren ya kita bisa membuat ruangan kita menjadi kece badai oh stand bisa beli green screen juga guys wih keren kali bos air conditioner penting ini ya mengatur temperatur ruangan oke gue bakal beli ini 3 temennya I feel so dirty oke kondisi kita cukup memperhatinkan gue bakal menjual crypto gue dulu temennya crypto kita tetap jalan ya guys walaupun di rumah gue bakal jual 1 duit kita 4600 jangan berjudi ya ingat jangan berjudi oke berjudi itu dosa guys ya kalian udah liat tadi apa yang terjadi dengan gue ya mau nangis gue 3400 dolar ya kita bisa belanja ini dulu sementara complete payment oke dan gue bakalan coba istirahat ya berarti ini ruangan streamingnya harus dibawa guys ya tapi kalau ruangan streaming dibawa kamar mandi kok di atas gitu kan kamar mandinya dimana dong dibawah gak ada tempat kamar mandi guys konyol ini ini rumah konyol guys ini yang desain siapa ini masa kamar mandi disini keliatan dari luar dong hahahaha hah masa kamar mandinya di lantai 2 kok berarti idealnya gue live streaming disini temen temen gue live streaming disini kamar mandinya disini betul kan yaudah terpaksa gue pindahin lagi guys ah ribet banget ya gimana hidup itu kayak gini ya itu alasannya gue gak suka pindah 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 bareng sebel banget buang buang waktu dan tenaga isi gaya loh banyak kali bro bro oke isi ya masalahnya cpu itu gak bisa langsung diangkat semua sama isinya isinya ya oke kita bakal live stream disini guys ya stream disini aja tarak aja langsung nanti kita upgrade semua ya gue gak sabar upgrade meja sih meja ada yang mahal temen ya 2000 dollar gak sanggup gue jadi kita masih gak seberapa ini temen temen kita udah beli rumah baru sih udah ganteng gitu dengan rumah baru ini semoga kita bisa menikmati hidup yang baik ya siapa yang cita-cita bisa punya rumah sendiri semua orang ya karena walaupun lu punya rumah sendiri harus lunas dulu ya guys biar tidurnya tenang kalau gak masih kepikiran aja gitu ya kan eh udah bayar belum ya cicat lembelan ini gitu guys ya kita kator banget karakter kita nih higienitasnya 0 ya toilet lumayan heatnya tinggi ternyata darahnya tuh bisa dinaikin ya kalau kalian liat darahnya bang aja oh bisa diangkat langsung sama isi-isinya ternyata ngapain gue bongkar dadul garut bisa guys ternyata yang ini bagus ternyata bisa langsung bisa coy oh tapi kenapa oh bisa bisa ternyata guys aku bonggung-bonggatu tadi oke kita tidur dulu ya guys ya supaya barang pesanan kita dateng nih gue beli makan dulu deh beli makan gue bingung nih kalau gue pesan disini apakanya barangnya bakal dateng ke tempat ini gitu kan kalau enggak kan gue bingung temen gue masih balik kesana kesini kesana kesini ancor hidup gue oke oke kita beli makanan dulu ya oke tunggu makanan kita dateng ya makanan makanan please gue udah lapar banget nih kita boleh tidur dulu ya tidur dulu guys tidur dulu ya kan kita liat dateng barang kita barang ayo dateng sini kita liat dulu barang kita makanan segala macem oh nyampe tetep di depan rumah gue cuy makanan makanan tapi makanan gue gak nyampe guys waduh kayak mana ini makananku mana bos wuh toiletnya bagus banget cuy wuh toiletnya keren guys kalian liat ini wuh itu tuh makanannya nyampe guys wuh langsung di depan pintu wuh keren banget toiletnya terima kasih ya penggojek atau gokar atau kok gokar sih atau grab atau jenisnya tetap wih ganteng kali kamar mandi kita temen temen oke kita udah punya kamar mandi super super elite wah ada tempat tidur di kamar mandi luar biasa warnanya aja pink temen ya legendary ya nah kita pake pengshui ya temen ya pengshui itu biasanya tempat buang air itu gak boleh ngadep mana gitu ada kayak gitunya temen ya kita tempat buang air dimana ya disini kali ya tempat buang air disini kali ya enakan di pojok guys ya kemudian bathtubnya bathtubnya disini guys biar bisa gak ada keluar gitu kan wih g gece kali ganteng kali kita coba ya kita coba bel dulu guys ya kalau bel toiletnya habis banyak gak ini kan yang paling bagus ya harusnya efeknya paling bagus guys gak ngaruh guys kurang 50 kurang 30 doang toiletnya kurang 31 doang kalau mandi kalau mandi naik higienitasnya berapa 100 langsung guys kalau ini ngaruh temen ya langsung 100 higienitasnya bagus 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 kita kedinginan temen ya kita harus pake AC AC disini bisa jadi heater ya temen ya jadi gue bakal pake AC nya buat jadi heater temen ya AC itu bagusnya gue sukanya AC itu taruhnya di gak deket tempat tidur ya gak ngadep tempat tidur guys dan gak ngadep tempat kerja karena kalau gak nanti kita kedinginan temen ya ini harusnya disini idealnya gak bisa temen ya ya taruh sini aja deh disini kurang bagus yaudah sini aja deh tapi jangan ngadepnya ke gue ya nah kita bisa atur temperaturnya 30 misalnya heatnya jadi uh masih tetep dingin ya guys ya berarti kita butuh alat penghangat ruangan temen-temen gak bisa pake AC AC doang temen-temen uh VR nih kita liat harga crypto kita apakah udah naik naik lagi guys oh my god nah ini yang gue harapkan temen-temen ya dari awal ya kalau harga crypto naik kayak gini kita bakal jauh lebih gampang lagi dalam em memenuhi kebutuhan kita temen-temen ya kita bisa beli peralatan apa itu 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 oke tapi jangan lupa kita untuk live stream karena kita udah job bolong live stream ya kita bolong satu hari guys penonton kita bakal kecewa nah disini wallhack ternyata untuk game temen-temen ya bang aja bakal nunjukin tadi gue sempet pake ya waktu gue duitnya abis gue ganti wallpaper dulu bosen nih ini ya oh terang banget wallpapernya yang gelap aja jelek banget nah gini wallpapernya jadi kita bakal coba live stream temen-temen ya apa itu you are cold kita kedinginan ya gapapalah kita live stream temen-temen ya internetnya internetnya kita belum nyoba internet baru guys internet baru internet baru pasnet ya kita coba internetnya dulu ya 600 dolar per 4 hari mahal kali pantas ya mahal kali internetnya bos 600 dolar per 4 hari gak sanggup laku bos tapi gue penasaran ya gue pengen live stream kita udah punya pabrik ini ya aduh apa ya gue gak yaudahlah gue gak ngeliat tadi gue lagi seneng banget kita bisa pake koneksi internet 100 mbps ini ya coba ya bye 100-100 guys kita bakal live stream dengan HD guys menonton kita gak bakal kecewa kalau gitu ya kita bisa live stream 4k 144 mps pake kamera 100 ribu wah gue cuma 10 ribu mentok oke kita coba chatting ya temen ya kita coba ya normal camera kita coba subscribe wiii live stream kita dengan kualitas super duper maksimal bos gue liat ya penonton apakah kalian suka gak enak ya wallpaper nya enakan biru guys ya oke penonton kita 200 orang internetnya udah luar biasa kenceng temen-temen ya ini harusnya penontonnya some say your stream are like shit calm answer nyantai aja kita dibilang live stream kita kayak sampah gak apa-apa 4k lu bilang sampah gak masalah ya bukan masalah 4k nya masalah kualitasnya oh mohon maaf nih saya tidak bisa menyenangkan semua orang ya tapi terima kasih sudah memberikan saya kritikan seperti itu easy sok ganteng kalau kita ya kan bitrate nya 99999 luar biasa ini oke kita bakal berinteraksi dengan penonton kita penonton kita cuma 550 ya guys kurang mantep kita lihat kita ada utang gak ada utang duit kita sih kurang kenceng ya cara gampang dapet duit gimana ya harusnya live stream ini duitnya paling banyak guys kayaknya kita perlu mengiklankan channel kita guys menurut kalian gimana kita coba iklanin yuk ide bagus gak temen-temen kita bisa stream control ini nya biar naik ini turun gak apa-apa kita bisa advertise ya kita bisa advertise ini kita ya mengiklankan channel kita temen-temen ya di kota ataupun di internet temen-temen ya jadi gue coba iklanin kali ya channel gue ya kita bisa bayar 4 ribu dolar 1 hari ya tapi terlalu mahal kita kasih budget ya sehari 100 dolar 7 hari gitu ya oke kita coba ya kita bikin iklan guys ya selama 7 hari ya 100 dolar per hari mungkin bisa meningkat iklan traffic kita ya dengan semakin banyak nonton semakin banyak yang bisa kita hasilkan kita jual 1 bitcoin nya supaya dapet 3.100 dolar guys kita bakal uh internet kenceng banget coy liat nih kita iklan favorite emote lul oke kita bakal mengiklankan ya iklankan yang paling murah aja dulu start campaign duit kita berkurang ya guys ya ini ya kita ke billboard ya kita juga 10 piece 1 hari aja coba ya kita coba ya kita coba ya channel terbaik di dunia wz channel terbaik di dunia start campaign ya kita udah campaign udah kita campaign gue gak tau efeknya bakal keluar kapan temennya disini gue bakal ee membeli makanan oke kita bakal beli makanan temennya kita beli rack of lamb 2 biji dan kita beli minuman yang banyak supaya kita bisa ee apa namanya ya lebih lama temennya ininya ya apa namanya lebih lama live streamingnya tapi kayaknya belum ada efeknya ya chatting geot ini kita naikin ya viewer gue cuma 600 guys ini sangat rendah loh dibandingkan biasanya oh kita beli kulkas ya guys ya oke oke kemarin ada yang komen bang kita beli minuman and drink yang banyak kita bayar viewernya udah meningkat 700 sebenernya oh gue mau nunjukin kita pake wallhack ya temen-temen ya sebentar 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 oke kita naikin semuanya ini bagus sih ini udah mulai meningkat signifikan sih bener guys kita liat donasinya gimana donasinya 400 dolar lumayan banget temennya oke gue nunggu minuman gue dateng gue bakal lanjutin live streamnya energy live oke gue naikin ini 2 700 penontonnya tadi sempet 2000 ya makanan kita udah dateng dulu ya kita bakal kecek makanan oke makanan kita udah dateng guys gue bakal minum energy drink sekalian biasanya kita beli kulkas makanan kita udah dateng kita minum energy drink langsung diminum aja biar penuh toilet gue udah penuh guys pengen boker kita bokernya langsung disini boker yang super nyaman temen-temen ya oke mantep langsung aja kita menuju ke sini ada yang ngajak ngomong oke kita naikin semuanya 775 nah bang aja bakal pake allhack ya sebenernya kita start hacking steam terus kita pake main counter strike guys nah tadi gue ketahuan pake cheat ya rank gue kena bannet 1 hari dan rank gue jadi 0 kita ganti dulu ya live stream kita jadi ini guys live stream kita jadi gaming oke nah rank gue jadi 0 guys kurang ngajar jadi sebenernya gue ranknya udah 2 karena gue nge-cheat ketahuan rank gue jadi 0 nah wallhack yang gue beli itu ternyata untuk nge-cheat main CS nya wallhack kayak kita wallhack kalian pernah nonton orang main PUBG wallhack kan CS pernah gak jadi kalian bisa tau posisi musuhnya tebus pandang guys nah masalahnya disini wallhacknya itu bisa ketahuan gue gak sukanya itu harusnya kita udah beli mahal-mahal gitu kan gak bisa ketahuan dong fight kalian liat ya gue bisa wallhack nah itu tuh musuhnya tuh keliatan kan oh gak tau gimana caranya supaya gak ketahuan oke kita bisa ngeliat posisi musuhnya nih enak kan kalau kayak gini wallhack sakit ya nah tapi bisa ketahuan guys kita harus hati-hati guys wah gue solo squad pake cheat guys hidup emang seperti ini ya pake cheat tuh lebih diuntungkan ya enak juga gak cheat ya kalau di PUBG gue nge-cheat gini enak juga guys gue tau posisi musuhnya enak banget coy bayangin 3 udah 4 udah mati guys sama gue solo squad temen-temen the power of cheat guys menang temen gue nah kamu menggunakan cheat ketahuan temen-temen ya sama tension ya kita akan mendelete semua rankmu dan tolong jangan gunakan cheat lagi guys ketahuan guys sedih kok nah masalahnya penonton kita ini meningkatnya gak signifikan kenapa gak tau ya entah kenapa setelah bang IG kemarin itu kan apply temen-temen ya kita dapet email nah kita diterima guys apply kita jadi gue bakal bacain ya guys ya aduh kok gak bisa dikecilin sih ini dia jadi ini thank you for applying to Blender Partner Program setelah di review kita menemukan kalau akun kamu itu memenuhi requirement atau apa namanya persyaratannya guys ya kami bersedia mengundangmu sebagai bagian dari partner program kami gitu kan setelah itu jadi aneh guys setelah itu jadi aneh viewer gue jadi menurun temen-temen tapi bayaran gue jadi banyak viewer gue jadi dikit guys ya jadi 900 doang temen-temen kita bakal liat ya disini ya bang IG bakal pergi ke Blender kita bakal ke dashboard kita kasih iklan ya the mood of the stream chill view gue semakin dikit guys average nya cuman 400 tapi gajinya ya sekitar 3.400 dolar 4.000 dolar guys jadi sekali gajian dapet 4.300 lumayan sih temen-temen ya gede banget sih nah disini kita terus kedinginan guys apa yang harus kita lakukan kita harus belanja hal lainnya ya kita harus belanja temen-temen ya the mood of the stream ini deh 3.400 dolar temen-temen ya kita kalo mau beli ini 3.400 dolar temen-temen untuk ruangan kita biasanya ini cuman furniture doang kah ataukah bisa bener-bener manasin energetik ini nambahin oh ini kurang ya hmm oh beli baju guys beli baju kita beli baju ya kita head on dikit lah ya karena kita youtuber yang udah mulai terkenal gitu ya jangan ditiru guys ya head on itu kita pake police hat kita bisa beli police hat kita kill kill kita beli yang paling gede bintangnya ya ini bintang 4.5 4.5 kita mungkin kedinginan karena gak pake baju temen-temen ya 4.5 nah yang paling gede itu yang ini guys ya police hat yang 5 ya ini kecapean oke selana ini 5 blue jean paling gede full jean ya oke kita beli selana sepatu ini 3 sneaker ya kan t-shirt t-shirtnya ini wuih kita cowok ya red jacket total kena berapa kena 665 dolar cukup jadi kita kita bayar ya guys ya kita bakal pake baju keren nih setelah ini masalahnya kita gak punya penghangat ruangan nih kita kedinginan terus temen-temen kita istirahat dulu ya kita istirahat dulu tempat tidur kita taruhin dulu sementara gua harus ngedesain ruangan gua supaya keren nih user ship katanya kita harus tidur ya kita cukup lama live streamnya dengan cheat oke kita bakal tidur dulu sini jangan lupa istirahat temen-temen ya jangan lupa istirahat ya boleh bersenang-senang boleh bekerja jangan lupa istirahat number one karena kalo sakit keluar sudah hidup nah temperatur kita turn on udah mulai naik ya temperatur ruangannya bagus lah barang kita harusnya udah sampe di depannya ya guys ya gua bakal coba pake pakaian apakah itu bakal berpengaruh pada fanbase kita dan kita kan udah naruh iklan ya harusnya iklannya itu ngaruh sih di hari keesokan harinya oke barang kita udah sampe kita bakal kita bakal masukin inventory dulu setelah ini kita pake guys wih wih kok terbang nah kalah tadi kita jadi ganteng nih guys kita punya celana keren nih celana sultan nih oke kita udah pake equipment yang ganteng nih temen-temen pasti suka nih nah very clean dirty dirty very clean apa itu emang ngaruh ya nah kita udah punya satu set pakaian apakah ini bakal pengaruh dengan penampilan gitu ya ketika kita live streaming dan itu akan membuat penonton lebih terkagum-kagum dan ngefans sama kita kita bakal coba ya guys ya harga bitcoin aduh turun lagi guys turunnya signifikan loh 37% ini ngeselinnya nih dia tuh fluktuatif banget guys ya ini paling berbahaya fluktuatif ini biasa orang pake buat eee dan nengkutip trading ya ya susah sih dunia yang seperti ini yang kalian gak pahami dan bang aja gak pahami kita harus pahami dulu apa yang kita beli dan kita jual tuh supaya kita gak terjebak jadi gue mikirnya kan bakal nambah harganya kan padahal besoknya turun ya kayak gitu kalau kita gak ngerti kalau kita ngerti kan kita udah bisa antisipasi oke kita bakal ke blender lagi kita bakal liat dashboard kita gobl santai bareng aja sorry oke kita bakal coba live stream ya kemarin kita udah ngiklani channel kita harusnya dampaknya bakal besar banget gue bakal coba save stream disini gue bakal ini bitrate nya gak bisa 100 ribu gak bisa guys biasanya biasanya 9999 doang kita bakal live stream udah chatting kita coba start streaming kita liat gimana pengaruhnya apa bakal gede dampaknya setelah kemarin gue iklan oh 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 gue lupa pake moderator guys ini tok sisi nya tinggi banget moderator gak ada duit ya bener aja lah bentar guys bentar guys gue jual aja bitratein gue walaupun harganya lagi murah gue lagi butuh duit kita pake moderator gue bayar moderatornya kita bisa naikin skill juga disini temen-temen ya kita udah punya rumah baru super keren cuman masalahnya sekarang adalah gue gak bisa ngarepin PWD gak bisa ngarepin duit cuman dari bitcoin doang berarti kita harus fokus jadi live streamer guys karena menurut gue live streamer juga lumayan ya penghasilannya kita liat di bank ya kayaknya udah cair deh duitnya mau dapet 400 dolar oke kita bakal ini temen-temen ya viewnya dikit banget temen-temen 300 doang sedih banget gue kita bakal ngeliat donasi ya kemarin gue belum cek donation kadang 700 dolar lumayan banyak kan kita dapet donation 700 dolar sekarang masalahnya adalah gue coba naikin level ya skill ya temen-temen ya kita ada 4 skill point gue penasaran ini skill apa ini kita naikin skill ini dulu guys ya butuh 800 dolar gue udah punya untuk naikin inventory follower you will gain more follower while streaming oh naikin jumlah follower guys berarti ini bagus ya berarti ini juga bagus guys yang kanan ini kita harus naikin ini 2 berarti ya oke 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 someone is criticizing give a serious answer oke viewer kita rendah ya 400 ya oke jadi kayaknya kita tuh harus upgrade alat live stream kita temen-temen ya apa itu bang ini temen-temen ya kita harus upgrade oh gue lupa loh harga internet kita mahal loh guys awas lipless watching 18 plus video kocak kita bakal beli peralatan live stream kita ya temen-temen ya kayaknya kita harus ganti kamera kita temen-temen ya supaya penonton itu gak ningat kita dalam bentuk 8 bit temen-temen ya viewarnya rendah banget loh gue kecewa sih temen-temen kita pindah rumah baru ya karena gitu ya orang udah tinggi ya merasa tinggi kemudian jadi head on ya tak taunya ya kayak gini kayak karakter kita ini asipnya nih waduh kacau ini temen-temen ini rendah banget loh cuman 400 membership kita sih banyak 500 susah ini hidup guys hidup ini bener-bener susah kita juga bisa beli pet ya temen-temen ya kita coba beli pet ya mungkin beli pet pengaruh kali ya kita udah mengiklankan diri temen-temen ya kita udah iklankan kemarin selama 10 hari gue ngiklanin ini 1 hari ya internet gue iklanin 7 hari tapi gak ngaruh signifikan malah viewer gue tuh malah menurun temen-temen sedih banget gue sedih banget sih jadi kita beli pet aja lah kalau gitu kita coba beli anjing ya oke kita bisa beli anjing guys kita coba beli anjing yang pinter guys ini anjing sosis guys datsun bentuknya kayak sosis buldog ya kita bisa beli apa ya temen-temen ya kita beli anjing bull terrier ini mahal temen-temen ya bull terrier boxer kita beli ini aja guys anjing pinter guys lalu pengen anjing pinter gue suka jerman sepet sih oh ini gak bisa beli gue kira bisa beli guys lo jualan apa kagak sih ini orang jualan apa kagak sih ya gue gak bisa beli oh harus ketik HP gue kalau mau belanja harus ke tokonya temen-temen ya gak bisa beli online aduh gak kak bro kayak mana nih ya viewer kita cuma 500 kok bisa ya apa karena kita kedinginan kita udah pake baju keren gitu kan sedih sih gue penontonnya menurut rasis temen-temen ya sedih nih kalau influencer udah kayak gini temen ya ini karirnya itu terancam temen-temen aduh sedih sih ini bingung gue mesti ngapain masa gue cuman menghidupi diri dari crypto doang kalian bisa liat ya gue berharap banyak dari gue berharap banyak dari crypto guys bener-bener ya gue cuman berharap banyak dari crypto doang nih hidup gue sekarang kacau banget sedangkan gue butuh duit yang banyak temen-temen ya tapi sekali tambah followernya banyak guys kayaknya yang kanan itu nambah viewer deh i close the stream dia kecapean ya you should sleep oke kita tidur-tidur bener ya supaya i cannot sleep gue jadi penasaran guys ya jadi ini tuh kayaknya nambah jumlah viewer temen-temen jadi kita harus naikin skill livestream kita gue harus naikin skill ini biar nambah jumlah viewer ya kemudian gue bakal nambahin ini kayaknya ada hubungan sama viewer karena itu bakal berdampak ya kayaknya penghasilan utama kita bakal dari livestream menurut gue karena livestream itu paling gak fluktuatif jadi sama seperti kehidupan ya sebenarnya penghasilan utama itu gak boleh ditinggalkan guys ya demi sesuatu yang nasib-nasipan gitu ya kecuali yang nasib-nasipan itu bisa kalian jadikan hal yang minimal stagnan lah gak turun aja gitu ya sekarang masalahnya gini nih nah gue dapet duit ini dari saweran lumayan kita dapet saweran sekitar 1000 dolar kita punya 1300 dolar kita bisa bayar internet kita bisa beli sesuatu kalau kita mau tapi gue pengen beli kamera yang ini 2800 kita bisa beli mic yang lebih bagus ya microphone yang paling mahal berapa sih microphone paling mahal 1100 guys kita beli microphone ya kita upgrade mic kita dulu ya ada yang 1280 lebih mahal lagi nih lebih bagus ini kayaknya oke gue bakal beliin 1280 guys kita beli mic ini kita belanja kita istirahat ya kita ambil kita liat apakah dengan mugubah mic bakal berdampak pada kualitas live streaming kita temen-temen jadi buat temen-temen yang bingung gue lupa bilang tadi ya darah kita kan tadi sempet kemarin itu sempet rendah ya darah itu bisa dinaikin dari blik pil temen-temen blik pilnya itu dari om-om dekat rumah yang pertama yang jualan kita ini bisa dimakan ya oh bisa oke nice dateng ya microphone kita guys ya kita pake mic baru ini ini micnya model razor ya gue gak gitu suka razor gue yang lama dia itu kretek 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 gue gak suka banget kualitasnya no no banget map nih ya buat sales razor ya kurang banget ini razor ya ini persis kayak razor sekarang microphone kita udah kualitas top markotop apakah akan berdampak harusnya berdampak ya guys ya dengan kualitas live stream kita ada bill 2 biji ini pasti internet 1900 dan fastnet 600 guys bayangin sekitar 2500 dollar aduh karakter kita selalu kedinginan gue agak pusing juga ini kita harus beli tempat menghangatkan badan utang aja 2500 dollar 30-40 juta aja ya harga crypto naik lagi nice nice ya kita bisa ini kayaknya bakal naik lagi sih gue menunggu dia naik ke harga 12 ribu guys kalau 12 ribu itu bakal kita bisa head on guys head on dong gue bilang jangan head on tapi di dalam game it's okay lah ya asal kalian jangan main game MMORPG kalian akik crowd to credit atau ngambil duit orang kalian pake buat beli percaya sama gue lu sekarang main game MMORPG ROX misalnya ROX lu pertama main ngeluarin di berapa sekarang lu main gimana fear lu beda kan pertama lu pengen jadi yang terhebat sekarang lu udah rasa kayak no point it's pointless ya ada orang yang lebih gila dari lu yang ngabisin duit miliaran cuma buat game karena mereka mampu dan mereka menikmati itu ya jadi buat lu yang pengen jadi yang terhebat ngeluarin duit it's pointless kalau lu mau main free to play just for fun it's okay at least jangan sampe lu ngabisin semua waktu lu buat game itu ya itu doang sih pesan dari Bang Eji ya buat kalian yang suka main game MMORPG duit kita dapet Rp4.600 dari live stream ini guys nah kita punya duit baru nih Rp4.600 ya very very big bunch of money kita bisa bayar tagian kita punya Rp2.000 kita fokus ke live stream kita harus fokus ke live stream karena penghasilan utama kita sekarang ke live stream kita ke blender lagi kita liat dashboard kita penghasilan kita Rp4.600 dari live stream kita bisa coba sekali lagi kita live stream kita liat ya dampaknya sekarang seperti apa kita 4K start streaming lagi kita punya mic yang baru nih kita bakal ganti dengan full screen kamera ya kameranya ngeliat mic doang kita liat ya viewernya lumayan 220 pembukaannya cukup baik 316 ya 363 semoga naik terus 450 oke udah mulai menunjukkan performa yang meningkat temen-temen ya ngaruh kayaknya microphone itu temen-temen ya jadi ketika kita mengganti band everyone see that ganti peralatan itu pengaruh ke jumlah viewernya temen-temen ya ternyata ya tapi padahal kenyataannya enggak ya di dunia nyata ya cuman kalau kalian nonton video audio itu sangat penting ya jadi karena orang itu bikin video enggak peduli dengan waduh ini minusnya banyak enggak peduli dengan audio ya sebenarnya bagian dari video yang penting itu audionya menurut gue karena kalau nonton video misalnya video bang aja main game audionya telat pasti kalian ngerasa kayak ada yang aneh nih sama videonya gak nyaman banget nontonnya nah audio itu sepenting itu guys cuman sering diremehin ya orang kirain enggak penting audio itu yang penting videonya bagus bisa ini itu waduh ininya minus-minus guys ini bakal ngaruh banyak banget view kita stuck lagi di 700 ini gini ya temen-temen ya ada yang bisa kasih ide enggak guys supaya viewernya itu bisa menaik dengan signifikan next kita up upgrade semuanya temen-temen ya ini peralatan kita ya while there is no reason scream jangan don't do anything dua-duanya sama-sama minusin tuh kayaknya pakaian kita udah lengkap temen-temen tinggal furniture kita tapi gue lebih fokus kesini sih gue pengen kita itu sebaya ini temen-temen ya lebih gampang naiknya gitu loh snowball ya kita bakal boker dulu kalau kita toiletnya penuh masih kedinginan ini rumah bagus ya cuman kayaknya angker guys kedinginan mulu karakter kita kita mandi dulu langsung 100 gue suka sih ini udah keren meja belum ya wah ininya minus banyak nih 730 nih bahaya banget nih kita punya duit berapa sih kita punya duit kita coba cek duit gue berapa sih 2000 ya kita bisa belanja lagi guys ya kita belanja apa ya sekarang ya kita belanja kamera guys kamera 2700 tadi ya kamera ya kamera kamera kita bisa beli kamera sih gue liat dari ini ya ada yang ngedonate gue gak kita ngambil dari duit donate aja guys 600 dolar guys cukup cukup naikin semua kita ambil ya kan kita pindahin duitnya ke rekening kita guys ke kart kita kita beli kamera nih nah 2800 ya kalau gak salah kameranya 2800 kita punya kamera baru tentunya harusnya kamera baru bisa berdampak yang lebih positif sih ke channel yang satu ini dunia channel game yang di dalam game ini ya PBAG kamera itu penting sih gue itu dulu pake kamera DSLR ya 30 menit sekali ya buat temen-temen yang apa jadi DSLR itu supaya mereka sama supaya pajaknya murah itu dibikin karena ada beberapa negara region itu ya ini gue jelaskan sedikit aja kenapa kamera kalian kamera itu kan kamera kalau kalian pengen kamera ya itu kan rata-rata cuma 30 menit ya 25 29 59 kalau kalian rekam kalau yang ngerti aja sih yang punya kamera pasti tau lah ya kalian kalau ngerekam video itu maksimal 29 menit 59 detik karena sesuatu yang dianggap 30 menit dikatas itu video recorder istilahnya dan itu ada payak tambahannya itu yang dihindari sama perusahaan-perusahaan kamera pada akhirnya ya gue beli video recorder pakai video recorder ini gue gak perlu mencet-mencet kalau dulu kalian kamera gue habis memori kadang-kadang gue ganti habis baterai gue bilangnya habis baterai ya biar penonton gak bingung padahal sebenarnya limit recordingnya itu 30 menit gitu cuma intermezzo doang temen-temennya karena gue bertanya-tanya gitu loh ketika gue punya DSLR gue cuma rekam kok cuma bisa 30 detik oh close stream udah abis ya waktunya karena energinya abis karena kita kalau mengalami sesuatu ya temen-temen kita harus bertanya gitu ya bertanya kenapa seperti ini kenapa cuma 30 menit yaudah gue searching oh ternyata ini mereka menghindari biaya tambahan ya kalau ada pajaknya tambahan kan harga kamera jadi melejit lagi guys ya cuma gara-gara fitur itu jadi pada akhirnya gak laku deh ya harga kamera kan udah mahal ya apalagi lensanya oke kita belanja dulu tuh ya kamera ya temennya kamera 2800 dolar gue bakal beli add to cart oke kita bisa istirahat disini kita bakal istirahat dulu gue pengen ngeliat dampaknya gue belum ngeliat dampaknya guys gue udah mengganti kamera udah mengganti ini kamera gue hapus ya gue masukin ke dalam nanti gue jual coba ya ada tagian lagi guys ya 1200 dolar pajak ya kita harus bayar pajak ya pajak penghasilan bitcoin harganya turun lagi 22% kalian bisa liat ya tau gitu gue jual kemarin fluktuatif banget ini bahaya nih sesuatu yang fluktuatif itu bahaya bahaya untuk jantung kita juga bayangin lu sekarang nabung nabung barang harga 3000 besok jadi 10.000 waduh makanannya beracun keren kali kameranya kayak gini bos DSLR DSLR tuh gak bisa buat rekam lama-lama kesimpulannya kalo kameranya kayak gini kita gak boleh ini guys ya kameranya itu harus dari pinggir ya angle-nya berarti ya kita bakal coba ya angle-nya dari mana ya bingung juga gue dari sini kali ya wz kece coy gak kak bro oke kita coba ya gue pengen coba live stream lagi nih gue penasaran guys ada variable apa yang mau pengaruhi ya ini variable yang bisa gue bisa gue pengaruhi yang mana bisa gue oh show cam gue gak gue nyalain bos oh tadi kamera gue ilang bukan show cam gue nyalain oke kita coba ya nah ada muka gue nih ganteng gak tuh gue udah pake baju disini gak pake baju masa gue kayak orang peko gitu waduh kacau ini game oke kita naik level live stream kita kita bisa naikin skill kalo live stream levelnya udah 2 gue mau liat ini oh naik semua yang jadi masalah adalah sekarang apakah hit ini mempengaruhi dengan jumlah viewernya tidak nyamanan karakter kita mempengaruhi jumlah viewernya karena kemarin tuh kalian sempet liat ya viewer kita sempet banyak banget bisa sempet tadi itu bahkan bisa tembus 2000 guys ini sekarang setelah gue jadi partner itu bahkan gak bisa tembus 300 ini sedih banget wah kacau sih ini sedih udah hampir penuh semua tapi viewernya segini astag sedih blender oh kita apa nih oh kita dapet dapet gajian ya oh gajian gajian lagi blender kayaknya ngasih gaji lagi guys kita dapet gaji lagi guys have fun with chat viewernya 300 doang oh my god kita liat ya kayaknya gajian udah oh yang kemarin kayaknya 300 only gak jelas udah ini temen-temen ya kayaknya di next episode ya kayaknya gue bakal main off air dulu seperti biasa gue bakal ngumpulin duit sebanyak mungkin gue bakal dekor rumah gue kita bakal dekor bareng-bareng kalian bisa komen di bawah kita mau dekor seperti apa minimal gue sedih 20 ribu dolar lah temen-temen ya gue bakal afk-in sih oke 300 only 300 bos apa-apaan ini apa karena karakter kita gak jaman ya bingung juga gue padahal ini kualitasnya udah gue naikin signifikan loh guys gue udah lama gak buka youtube ya temennya kita buka youtube coba ya 50 dolar doang kita bakal hapus semua video lama kita pake video baru yang HD kita bakal upload video kita liat speednya ya ini yang 10 menit doang wujud banget wujud wujud upload speednya segera kenceng gitu bos upload speednya kenceng banget ya ini bener-bener sih viewernya deket dikit banget kayaknya ini ngebug sih menurut gue temennya menurut gue sih ini ngebug sih kayaknya gue kalo up relock gue masuk lagi itu bakal gede viewernya temennya sebel juga sih kayak gini ini kayak kondisi channel aja gaming nih nooo subscribernya banyak ada viewernya sih ya karena bosen ya kalo iya orang bisa bosen ya tapi gue lagi bikin ini konten kocak sih bukan kocak sih gue coba pake M16 doang buat yang ngerti channel aja gaming aja ya uff betul hampir penuh semua tapi viewernya 300 doang gak ada obat cuma donasinya kenceng guys donasinya 600 kan aneh kan aneh gak aneh donasinya gede banget tapi viewernya 300 berarti ini penonton setia doang yang nontonnya gak ada harapan sih guys ini gak ada harapan guys gue udah tagian 1100 dolar 5 hari gak harus lunasin kayaknya gue bakal berhenti sampe disini untuk konten kali ini disini kita udah berhasil mendapatkan rumah baru dan ntar gue bakal design ini bisa dinaikin gak sih tripodnya gak bisa ya guys ya kita bisa bikin angle nya supaya bagus gak ya jadi kamera gue itu ada di atas ini temen ya ini bisa gak sih di atas meja gak bisa ya kalau ini di belakang meja percuma guys kenapa? karena dia bakal ketutupan sama monitor udah penuh semua loh kita matiin aja live streamnya kecewa sih gue guys kayaknya gue harus naikin skill yang ini dulu deh besok gue naikin skill ini terus gue naikin skill yang ini kayaknya nambahin jumlah viewer kecewa banget viewernya segitu doang habis itu kita besok bakal ngiklanin semuanya deh semoga sempet ya jadi kita berhasil membeli rumah ini ya semoga rumah ini membawa keberuntungan ya semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini kita banyak ngobrol di awal di pertengahan di akhir rumahnya masih kosong uang kita masih fotoatif banget gue harus jadiin live stream ini jadi penghasilan utama kita supaya lebih stabil lagi ya kan keuangannya kita ada penghasilan utama kita gak bisa berharap dari mining doang gitu kan karena kadang itu bahkan lebih mahal modalnya listriknya mahal banget gitu ya semoga kalian terhibur dengan video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.